Konsep diri adalah dasar dari siapa kita. Ini adalah fondasi yang membentuk identitas kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah bagaimana kita memandang diri sendiri, nilai-nilai kita, keyakinan kita, dan bagaimana kita merasa cocok di dunia ini. Setiap keyakinan dan nilai yang kita pegang erat membentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain. Persepsi diri ini membentuk pikiran, emosi, dan tindakan kita setiap harinya. Setiap keputusan yang kita buat, setiap emosi yang kita rasakan, semuanya berakar dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ini memengaruhi hubungan kita, pilihan karier, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Hubungan kita dengan orang lain, pilihan karier yang kita ambil, dan kesejahteraan mental serta fisik kita, semuanya dipengaruhi oleh konsep diri kita. Memahami konsep diri kita sangat penting untuk kehidupan yang memuaskan. Dengan memahami siapa kita sebenarnya, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Bayangkan konsep dirimu seperti puzzle. Setiap potongan adalah bagian dari dirimu yang unik dan berharga. Setiap bagiannya adalah aspek dirimu yang berbeda, kepribadianmu, pengalamanmu, hubunganmu. Semua ini bekerja sama untuk membentuk gambaran dirimu yang utuh. Ketika potongan-potongan ini disatukan, mereka menciptakan gambaran yang utuh. Gambaran yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa bagian hilang atau rusak? Ketika ada bagian dari dirimu yang tidak lengkap atau terluka, itu bisa mempengaruhi seluruh gambaran dirimu. Hidup dapat memberikan kejutan yang mengganggu konsep diri kita. Trauma, pelecehan, atau penelantaran dapat meninggalkan luka yang mendalam. Tekanan sosial dan harapan yang tidak realistis dapat mengubah persepsi diri kita. Bahkan peristiwa yang tampaknya kecil dapat menggerogoti kepercayaan diri kita, membuat kita mempertanyakan nilai diri kita. Ketika konsep diri kita rusak, itu memengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Kita mungkin mengalami rendah diri, cemas, atau depresi. Hubungan mungkin terganggu, karena kita kesulitan terhubung dengan orang lain. Kemampuan kita untuk mengatasi stres dan menghapi tantangan, dapat sangat terganggu. Perawat seringkali menjadi garda terdepan bagi individu yang berjuang dengan masalah konsep diri. Perawatan mereka yang penuh kasih sayang dan keahlian mereka sangat penting dalam mengidentifikasi dan menangani masalah ini. Dengan membangun hubungan yang saling percaya, perawat menciptakan ruang aman bagi pasien untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka. Melalui observasi dan komunikasi yang cermat, perawat menilai konsep diri pasien. Mereka mengajukan pertanyaan tentang kekuatan, kelemahan, dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dalam peran yang berbeda. Pendekatan holistik ini membantu perawat memahami penyebab mendasar dari perjuangan pasien dan menyesuaikan perawatan mereka. Mengenali tanda-tanda konsep diri negatif sangat penting untuk intervensi dini. Perawat dilatih untuk mencari tanda bahaya yang menunjukkan bahwa seorang pasien mungkin sedang berjuang. Ini termasuk Mengungkapkan perasaan tidak berharga atau putus asa Menarik diri dari interaksi dan aktivitas sosial Mengabaikan kebersihan dan penampilan pribadi Menunjukkan perubahan suasana hati atau perilaku yang tiba-tiba Terlibat dalam perilaku yang merusak diri sendiri Jika tanda-tanda ini muncul, perawat akan menggali lebih dalam untuk memahami akar penyebabnya. Mereka berkolaborasi dengan profesional kesehatan lain seperti terapis dan pekerja sosial Untuk memberikan perawatan yang komprehensif Citra tubuh Lebih dari sekadar refleksi Citra tubuh Aspek kunci dari konsep diri adalah bagaimana kita memandang dan merasakan tentang penampilan fisik kita Ini mencakup persepsi kita tentang bentuk, ukuran, dan penampilan tubuh kita Serta bagaimana kita berpikir orang lain melihat kita Di dunia yang digerakkan oleh media saat ini Standar kecantikan yang tidak realistis dapat menyebabkan citra tubuh yang negatif Media sosial, majalah, dan iklan sering menampilkan gambar yang diedit dan tidak realistis Menciptakan harapan yang tidak mungkin dicapai Ini dapat bermanifestasi sebagai gangguan dismorfik tubuh Gangguan makan atau kebutuhan konstan akan validasi dari orang lain Orang-orang mungkin merasa tidak puas dengan penampilan mereka Dan terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain untuk merasa berharga Perawat memainkan peran penting dalam mempromosikan citra tubuh yang positif Mereka bekerja untuk membantu pasien memahami bahwa kecantikan sejati datang dari dalam Dan bahwa setiap tubuh adalah unik dan berharga Mereka mendorong pasien untuk fokus pada kekuatan tubuh mereka Dan menghargai keunikan mereka Dengan memberikan dukungan emosional dan fisik Perawat membantu pasien membangun rasa percaya diri dan penerimaan diri Mereka memberikan edukasi tentang kebiasaan makan yang sehat dan rutinitas olahraga Sambil menekankan pentingnya penerimaan diri Dengan pendekatan holistik, mereka membantu pasien mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan tubuh mereka Dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan Cengkeraman kecemasan pada harga diri Kecemasan dapat secara signifikan memengaruhi konsep diri kita Ketika kita merasa cemas, kita seringkali melihat diri kita melalui lensa negatif Ketika kita terus menerus khawatir dan takut, sulit untuk melihat diri kita secara positif Pikiran kita dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian Kecemasan sosial khususnya dapat membuat kita meragukan keterampilan sosial kita Dan takut akan penilaian dari orang lain Kita mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi sosial dan menghindari interaksi Hal ini dapat menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam membentuk koneksi yang bermakna Kita mungkin merasa terasing dan kesepian yang hanya memperburuk kecemasan kita Perawat membantu pasien mengelola kecemasan melalui berbagai teknik Seperti latihan pernafasan dalam dan latihan mindfulness Teknik-teknik ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh Mereka mengajarkan mekanisme coping untuk menangani situasi stres dan menantang pola pikir negatif Dengan dukungan yang tepat, pasien dapat belajar untuk mengatasi kecemasan mereka Dengan mengatasi kecemasan, perawat membantu pasien mendapatkan kembali rasa kendali Dan meningkatkan persepsi diri mereka Pasien mulai melihat diri mereka dengan cara yang lebih positif dan percaya diri Beban depresi, beban yang berat Depresi dapat menebarkan awan gelap di atas konsep diri kita Ini mendistorsi pikiran kita, membuat kita fokus pada kekurangan dan kegagalan kita Self-talk negatif ini memicu perasaan tidak berharga dan putus asa Yang mengarah pada spiral ke bawah yang sulit untuk dilepaskan Perawat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi depresi Mereka menyediakan telinga yang mendengarkan Menawarkan empati dan validasi Mereka berkolaborasi dengan profesional kesehatan mental Untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat Seperti terapi dan pengobatan Membangun kepercayaan diri, sedikit demi sedikit Memperkuat konsep diri pasien adalah proses berkelanjutan Yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan seperangkat intervensi yang efektif Perawat bertindak sebagai pemandu dan pemandu sorak Memberdayakan pasien untuk mengenali kekuatan mereka dan membangun citra diri yang lebih positif Salah satu intervensi yang efektif adalah menetapkan tujuan yang dapat dicapai Dengan memecah tujuan yang lebih besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola Pasien mengalami rasa pencapaian Meningkatkan kepercayaan diri mereka Bagian sembilan Alat untuk transformasi, terapi, dan lebih jauh lagi Terapi adalah alat yang ampuh untuk mengatasi masalah konsep diri Terapi perilaku kognitif atau CBT misalnya Membantu pasien mengidentifikasi dan menantang pola pikir negatif yang berkontribusi pada rendah diri Terapi kelompok menyediakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain Selain terapi, perawat mendorong pasien untuk menjelajahi jalan lain untuk pertumbuhan pribadi Ini mungkin termasuk bergabung dengan kelompok pendukung, mengejar hobi dan minat, atau terlibat dalam pekerjaan sukarela Hari esok yang lebih cerah, harapan untuk kesembuhan Meskipun perjalanan untuk menyembuhkan konsep diri yang rusak bisa jadi menantang Penting untuk diingat bahwa harapan selalu ada Dengan dukungan dan intervensi yang tepat, individu dapat mengatasi perjuangan mereka Dan mengembangkan rasa diri yang lebih kuat dan lebih tangguh Perawat memainkan peran penting dalam membimbing pasien menuju masa depan yang lebih cerah ini Dengan memberikan perawatan yang penuh kasih sayang, mengadvokasi kebutuhan mereka Dan memberdayakan mereka untuk membuat perubahan positif Perawat membantu individu mendapatkan kembali harga diri mereka Dan menjalani kehidupan yang memuaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!